Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Wong Sino Desain Seperti biasa Kami selalu Membuat tutorial-tutorial desain Tentang kalender Dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC Yang 2019 Seperti yang lalu Kami sudah membuat Disini beberapa desain Model bentuk kalender dasar pertama Yang bentuknya seperti ini Dan seperti ini Dan seperti ini Atau yang seperti ini Pada tutorial-tutorial sebelumnya Kami sudah membahasnya Silahkan teman-teman untuk mencarinya Di channel kami Cara membuat kalender Yang pertama buat masternya Terus Yang bentuknya seperti ini juga Ataupun yang seperti Ini yang bundar-bundar Lalu kemudian Teman-teman Kalau sudah membuat Masternya seperti ini Teman-teman bisa membuatnya Buat kalender meja Atau sebagainya Seperti ini bentuknya Model-model Terserah teman-teman Nanti mau membuat Warnanya Selara teman-teman Disini bisa dikasih Warna biru Merah Hijau Kuning Atau Terserah teman-teman Nanti kalau sudah jadi Dari mulai Jelun Bulan Januari Sampai Desember Nanti teman-teman Tinggal membuatnya Seperti ini Seperti ini Sudah jadi Jadi Mudah Untuk membuat Pewarnaan Pengeditan Sesuai selera Teman-teman Kalau teman-teman Hanya mengunduh Hanya Sudah seperti ini Biasanya teman-teman Tidak bisa mengedit Pewarnaannya Atau Tata letak Dari Sebuah desain tersebut Namun Kalau teman-teman Membuatnya Dari mulai Dari nol Maka teman-teman Insya Allah Akan bisa membuatnya Dari awal Termasuk Membuat Pewarnaannya Dan Tata letaknya Oke Kita akan Membuat Disini Yaitu Bentuk Yang bundar-bundar Kalau pas Waktu lalu Kami gunakan Yang bentuknya Kotak-kotak Dan sekarang Akan membuatnya Yang Bundar-bundar Oke Langsung aja Kita akan membuatnya Seperti Kita bisa Mengukurnya Dengan cara Disini Tekan Rental Markitool Untuk Melihat Ukurannya Bisa teman-teman Ukur Kita drag Dari awal Sini Kita naikkan Seperti ini Nanti disitu Ada tulisan Keterangan 13,00 cm X 14,21 cm Berarti Posisinya Ini Panjangnya Seperti tersebut Kemudian Teman-teman Bisa Oh ini Kita Pilih File Terus New Untuk Baru Membuatnya Nah disini Sudah kami Ada Karena Sudah tercopy Disini Ada 13 x 14,21 cm Dengan Resolusi 300 Pixel Otomatis Disini Akan Tersetting Dengan Sendirinya Karena Disini Sudah Pernah Saya Membuatnya Otomatis Akan Tersimpan Pengaturan Pengaturannya Kemudian Tinggal Kita Mengedit Namanya Kita Bisa Tulis Disini Kalender Oke Kalender Kotak Bisa Kalender Bundar Kami Gunakan Tulisan Kalender Bundar Kemudian Biasa Create Untuk Membuat Layar Baru Setelah Ada Tampilan Seperti Ini Teman-teman Bisa Menggunakan Geris Quits Dengan Cara Yaitu Kita Ukur Dulu Disini Yaitu Dari Pertama Sini Kita Klik Sampai Ke Titik Sini Berarti Panjang 3,28 Oke 3,25 Berarti Panjang 3,25 3,25 Oke Terus Kita Kembali Disini Kita Pilih View Terus Pilih New Quits Kita Posisikan Ke Vertical Kemudian Pilih Disini 3,20 Mili 20 Kemudian Pilih Oke Maka Terbentuk Garis Quits Yang Vertical Tersebut Kemudian Kita Ambil Lagi Disini Kita Bisa Lihat Ukurannya Teman Pastikan Disini Pilih Rintang Marquee Tool Untuk Membuat Ukuran Disini Kita Tarik Kita Lihat Disitu Berarti Ukurannya 1,16 Centi 1,16 Centi Pilih View Kembali New Grid Terus Pilih Horizontal Pilih Disini 1,16 Mili Kemudian Pilih Oke Kalau Sudah Selesai Oke Setelah Itu Teman Teman Bisa Ambil Lagi Di Roles Ini Teman Teman Bisa Tekan Ctrl R Untuk Memunculkan Atau Menonaktifkan Roles Tersebut Kotor R Untuk Menonkan Kemudian Kita Tahan Aja Di Kotal Roles Ini Kita Tepatkan Garis Tersebut Seperti Ini Kalau Sudah Kemudian Kita Bisa Pilih Group Tool Untuk Memotong Bagian Yang Kita Semunjukkan Dulu Oke Kemudian Kita Pilih Enter Maka Terpotong Seperti Ini Bentuknya Kemudian Kita Bisa Tambahkan Di Setiap Sisi Layar Tersebut Dengan Garis Grid Setelah Itu Teman Teman Bisa Mengklik Disini View Lagi Kemudian Pilih New Grid Layout Disini Ada Settingan Yaitu Kami sudah Setting Sebelumnya Teman Teman Bisa Mengukur Terserah Teman Teman Kami Gunakan Disini 1 2 3 4 5 5 Kolom Terus Yang 7 1 2 3 4 5 6 7 7 Kolom Untuk Hari Dari Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Dan Yang Disini Untuk Bulan Januari Februari Dan Seterusnya Oke Setelah Kami sudah Sesuaikan Dengan Spasi 0,17 Centi Atau 17 Mili Antara Antara Spasi Garis Grid Atas Dan Bawahnya Itu Antaranya 17 Mili Terus Kami gunakan Aktifkan Yaitu Garis Mergin Setelah Sesuai Kita bisa Pilih Oke Untuk Membuat Selanjutnya Kita Grid Grid Anu Layar Untuk Membuat Layar Baru Yaitu Layar Kesatu Kemudian Kita Pilih Disini Klik Kanan Pilih Yang Elliptical Marquitul Untuk Membuat Bulatan Seperti Yang Contoh Ini Kemudian Kita Perbesar 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 Dulu Kemudian Kita Pilih Disini Elliptical Marquitul Untuk Membuat Lingkaran Lalu Kemudian Kita Drag Sambil Menekan Tombol Shift Karena Shift Ini Fungsinya Untuk Membundarkan Objek Persisi Agar Tidak Piyang Penjol Coba Kalau Kita Lepas Tombol Shift Maka Bundaran Menjadi Piyang Penjol Oke Kita Drag Seperti Ini Kalau Sudah Sesuai Kita Pilih Klik Kanan Pilih Transform Selection Coba Kita Paskan Dengan Di Dalam Kotak Oke Kalau Sudah Selesai Kita Kita Bisa Pilih Enter Ata Centang Nah Disini Perseginya Kurang Oke Tidak Apa-apa Ini Hanya Tutorial Aja Teman-teman Bisa Menesuaikan Di Kotak Tersebut Kemudian Kita Pilih Posisikan Di Layar Satu Ini Kemudian Kita Pilih Disini Warna Putih Warna Putih Buat Pewarnan Ini Tidak Apa-apa Nanti Kita Bisa Kita Bisa Pilih Garis Tepi Agar Nanti Terlihat Pewarnaannya Kemudian Kita Pilih Paint Bucket Tool Kita Klikkan Disini Posisi Di Layar Satu Kemudian Kita Bisa Ctrl D Kita Klik Kanan Di Layar Satu Ini Untuk Melihat Batasan Antara Bulatan Dengan Background Kita Klik Struck Kita Reset Default Kemudian Pilih Yang Outset Yaitu Garis Yang Keluar Kemudian Kita Bisa Pilih Satu Oke Kita Pilih Oke Kalau Sudah Selesai Coba Kita Pilih Move Tool Kita Tarik Ke Kanan Oke Kalau Sudah Sesuai Kita Bisa Meng Kopinya Dengan Cara Kita Tekan ALT Untuk Menduplikat Layar Tersebut Oke Kita Lepas Kalau Sudah Selesai Kemudian Tekan ALT Lagi Untuk Menduplikat Layar Yang Bulat Ini Kita Lepas Tekan ALT Lagi Kita Menduplikat Lagi Kita Lepas Kalau Sudah Selesai Kemudian Kita Bisa Pilih ALT Lagi Di Keyboard Teman Teman Kemudian Kita Sesuaikan Kalau Sudah Selesai Sesuai Kemudian Kita Tinggal Pilih Dari Atas Ke Bawah Dengan Cara Tekan Shift Di Keyboard Teman Teman Setelah Terblock Semuanya Kita Bisa Tekan ALT Lalu Kemudian Kita Drag Ke Bawah Seperti Ini Tambahkan Disini Coba Kita Gunakan Yang Kita Pertama Yang Disini Kita Klik Kanan Di Layar Satu Ini Kita Klik Kanan Pilih Blinding Option Kemudian Kita Pilih Disini Drop Shadow Untuk Membuat Bayangannya Kita Reset Dulu Kemudian Pilih Normal Kita Naikkan Dulu Oke Distancenya Kita Nolkan Spreadnya Kita Naikkan Oke Untuk Membuat Bayangannya Kalau Sudah Selesai Kita Bisa Tekan Oke Kemudian Dari Layar Satu Ini Kita Copy Layar Steel Copy Layar Steel Layar Steel Kita Copy Kemudian Kita Klik Disini Di Atas Layar Satu Terus Kita Naik Ke Atas Paling Atas Tekan Shift Seperti Ini Ke Block Kemudian Klik Kanan Pilih Paste Layar Styles Maka Otomatis Akan Ter Block Seperti Ini Mengikuti Layar Set Tersebut Oke Kalau Sudah Selesai Alangkah Baiknya Kita Bikin Group Atas Sendiri Kita Tarik Ke Bawah Sampai Ke Layar Satu Tekan Shift Setelah Terblock Semuanya Kita Ctrl G Untuk Membuat Group Satu Ini Untuk Memudahkan Kita Ketika Akan Mendesign Lagi Group Satu Isinya Yang Bundaran Bundaran Kemudian Kita Bisa Menambahkan Lagi Disini Kalender Yang Angkanya Tersebut Kemudian Kita Pilih Disini Text Tool Untuk Membuat Kalender Hari Tanggal Satu Dua Tiga Nya Disini Kami Gunakan Mulai Dari Hari Minggu Senin Selasa Dan Rabu Hari Rabu Tanggal Merah Tanggal Satu Disini Kita Klik Aja Disini Tanggal Satu Kemudian Ctrl A Kita Ganti Disini Dengan Warna Hitam Kita Pilih Oke Kalau Sudah Selesai Coba Kita Naikkan Kita Perbesar Kemudian Kita Bisa Pilih Font Kita Gunakan Yang Font Biasa Saja Yang Arl Ini Kemudian Pilih Move Tool Kita Geser Disini Nah Kita Ganti Disini 30 Untuk Mengukur Disini Ketika Nanti Pas Di Angka 30 Tidak Sehingga Nanti Ketika Posisi Di Angka 30 Di Line Kotak Itu Akan Muat Kita Klik Disini Kita Perkecil Dulu Oke Kemudian Kita Bisa Size Kita Turunkan Coba Kita Pilih Move Tool Masih Terlalu Besar Coba Kita Gunakan 25 Oke Kita Gunakan Yang 25 Aja Oke Disini Kita Tarik Aja Karena Disini Bulan Desember Mulai Dari Tanggal 31 Coba Kita Lihat Dulu Disini Januari 31 Benar 31 Hari Selasa Sampai 29 31 Jadi Kita Naikkan Aja Disini Yaitu Angka 29 Pilih Move Tool Kemudian Kemudian Kita Tekan ALT Kita Tarik Kebawah Terus Pilih Yang 30 Kita Klik Di Luar Garis Kemudian Kita Tekan ALT Lagi Kita Drag Kebawah Kita Klik Dua Kali Kita Ganti Yang 31 Klik Di Luar Layar Kemudian Kita Geser Seperti Ini Oke Kemudian Kita Tekan ALT Lagi Untuk Menuplikat Layar Yang 31 Ini Kita Letakkan Di Bawah Lagi Satu Dua Kali Kemudian Kita Pilih Move Tool Atau Di Luar Layar Untuk Meneteralkan Posisi Pointer Tersebut Oke Kemudian Tekan ALT Lagi Kita Drag Kebawah Seperti Ini Terus Kita Klik Dua Kali Kita Ganti Dua Klik Di Luar Layar Tekan ALT Lagi ALT Lagi Lagi Oke Setelah Satu Baris Ini Sudah Terpenuhi Kita Bisa Duplikat Dengan Cara Tekan ALT Kita Klik Yang Paling Bawah Seperti Ini Di Atas Group 1 Kemudian Setelah Terblock Semuanya Kita Tekan ALT Kita Drag Ke Arah Kanan Kita Geser Ke Arah Kanan Seperti Ini Oke Setelah Sesuai Dengan Kanan Kirinya Kita Bisa Lepas Kemudian Kita Klik Di Luar Layar Untuk Menetralisir Group Ini Klik Seperti Ini Kemudian Kita Klik Disini Kita Pilih 5 Kita Urutkan Aja Oke Pilih 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 Terima kasih. Terima kasih. Lalu kemudian kontrol G untuk membuat grup yaitu grup 2 yang isinya yaitu angka. Oke, grup 1 yang benar-benar grup 2 yang angka tersebut. Kemudian kita tinggal warnanya. Kita pilih di sini, move tool. Kita kasih warna di sini 29. Karena hari Minggu, kita gunakan yang warna merah. Yang agak pudar. Karena posisinya ini tanggal 29 di posisi bulan Desember. Oke, lalu pilih yang angka 5. Kita gunakan yang warna merah. Terus 12. Karena ini 1 baris dengan hari Minggu. Terus pilih lagi. Kita ambil sampelnya lagi. Bisa di sini. Oke. Kemudian pilih lagi. Klik 2 kali. Pilih sampelnya lagi. Bisa seperti ini. Agar sama warna merahnya. Kemudian tanggal 1. Karena tanggal 1 itu tanggal tahun baru masehi. Kita bisa gunakan warna merah. Karena tanggal merah. Kemudian dari tag 30 dan 31. Kita gunakan yang agak putih. Seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Karena ini tanggal Desember. Masih tanggal Desember 2000. 19. Terus kemudian tinggal yang ini. Kita ambil sampelnya saja. Terus kita pilih OK. Seperti ini bentuknya. Kemudian tinggal yang tanggal 1. Ini masuk tanggal Februari. Kita klik. Kotak warna ini. Lalu kemudian muncul yang gambar. Apa ini ya. Duplikat. Pensil. Terus kita klik saja di sini. Untuk men-sample. Mode-sample. Agar sama warnanya. Kemudian klik OK. Kalau sudah selesai. Maka seperti ini bentuknya. Sudah selesai cara membuat. Kalender yang berbentuk bunder. Kemudian. Kita. Minimalis lagi. Kita minimkan lagi. Kemudian coba kita buka kunci backgroundnya. Oke. Ini backgroundnya. Kemudian kita. Buka. Di sini. Yang tadi kita sudah setting sebelumnya. Kita bisa. Pilih group tool. Untuk membuka. Kita drag saja. Seperti ini. Kita geser. Kemudian ini juga ya. Kita geser ke samping. Setelah sesuai. Kita bisa pilih enter. Oke. Kemudian. Kita pilih yang background ini. Posisi masih di warna putih. Kemudian pilih di sini. Paint bucket tool. Untuk mengecat. Paling background. Paling bawah sendiri. Nah. Tersatu. Oke. Maka menjadi satu. Kemudian. Kita tinggal membuat spasi. Jarak. Di sini. Karena nanti. Kita gunakan. Bentuk bayangan. Agar nanti terlihat bayangannya. Jangan terpotong. Kita pilih view. Pilih grid. Terus kita pilih di sini. Yang horizontal. Yaitu di sini. Kita gunakan yang 0,15. Atau 15 mili. Coba. Oke. Seperti ini. Kemudian. Kita pilih view lagi. Pilih yang new grid. Ya. Tapi kita gunakan yang vertical. 0,15. Kita samakan saja. Dengan yang posisi horizon. Kita pilih OK. Kalau sudah selesai. Maka akan ada seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat. Lonjongan. Untuk membuat. Tulisan. Harinya. Kita pilih posisi masih. Elistical market tool. Kemudian kita drag. Seperti ini. Oke. Kita lepaskan. Kemudian kita klik kanan. Pilih transform selection. Kita naikkan saja ke atas. Kita paskan. Oke. Setelah pas. Seperti ini. Sesuai dengan kotaknya. Kanan kiri. Kemudian kita pilih enter. Kita buat layar baru. Create new layer. Di bawah. Kanan. Bawah ini. Ketika muncul layar kedua. Nah. Di sini kita gunakan. Kotak warna putih ini. Kita ubah menjadi warna. Kita contohkan warna coklat. Oke. Kemudian. Kemudian kita pilih paint bucket tool. Untuk mengecat di lingkaran ini. Yaitu di layar kedua. Kita klik. Maka akan terbentuk seperti. Warna coklat tersebut. Kemudian control D. Untuk menghilangkan garis yang berjalan tersebut. Kemudian kita duplikan. Dengan cara tekan ALT. Kita duplikan ke bawah. Terus. Kita klik. Oke. Dua-duanya. Tekan ALT. Kita drag ke bawah. Kita klik. Di layar 2. Kemudian kita tekan. Text tool. Kita membuat. Hari di sini. Hari minggu. Minggu. Tulisannya ini agak panjang. Kita pilih. Di sini warna putih. Pilih. Move tool. Kita geser aja. Kita control A. Untuk mengoblok. Sorry. Kita klik dua kali. Kita perkecil aja. Kita klik di atasnya. Kemudian. Kita klik di atasnya. Di sini. Kemudian. Kita tarik aja ke atas. Seperti ini. Paling atas. Kemudian kita tekan ALT. Kita drag ke bawah. Untuk menduplikat hari minggu ini. Terus. Kita lepaskan. Kita klik dua kali. Kita ganti menjadi tulisan Senin. Kemudian pilih centang. Kita letakkan di tengah. Kemudian tekan ALT lagi. Kita duplikat. Menjadi. Kita edit lagi. Menjadi tulisan Selasa. Oke. Kalau sudah selesai. Coba kita klik di. Bagian atas. Di minggu ini. Coba kita klik kanan. Pilih blending option. Kemudian kita buat. Lagi bayangan. Di sini. Reset default. Kemudian. Pilih yang endshade. Coba kita gunakan. Dari hitam ke putih. Kita pilih OK. Kita pilih OK. Kalau sudah sesuai. Kemudian kita duplikat aja. Layar stillnya. Copy layar stillnya. Kemudian kita klik. Di atas. Layar 2. Kita tekan shift. Kita blok seperti ini. Kemudian klik kanan. Pilih paste layar still. Kita pastikan layar stillnya. Maka akan terkopi otomatis. Hari Senin sampai Sabtu seperti ini. Oke. Setelah. Sudah selesai. Kita. Kita blok lagi. Kita klik paling bawah. Terus kita klik di atas. Kemudian ctrl G. Untuk membuat satu grup. Yaitu grup yang. Hari. Minggu. Senin. Sampai seterusnya. Bundar. Lonjong ininya. Setelah itu. Kita pilih create a new layer. Posisikan. Kita selek di grup 3. Kemudian create a new layer. Untuk membuat layer baru. Kemudian kita tinggal membuat. Kita pilih band tool. Di sini. Kemudian kita klik di spasi atas. Kemudian tekan shift. Untuk meluruskan. Garis band tool tersebut. Oke. Kemudian tekan lagi di sini. Kita jadikan satu. Garisnya. Kemudian tekan. Klik kanan. Pilih make selection. Kita pilih ok. Ketika sudah. Ada. Garis yang berjalan tersebut. Posisikan. Di layer 3. Kita ganti warnanya. Di sini. Coba kita menjadi. Warna. Apa ya. Orang ini ya. Kemudian pilih band bucket tool. Kita klik di sini. Seperti ini bentuknya hasilnya. Kemudian kita pilih. Control D. Untuk menghilangkan. Garis yang berjalan tersebut. Kemudian. Kita bisa. Tambahkan desain. Yaitu. Klik kanan. Pilih. Link option lagi. Kita kasih bayangan semuanya. Ketika nanti. Kalau dikasih file yang png. Nanti akan terlihat rapi. Kita pilih ok. Kemudian kita pilih text tool. Untuk membuat tulisan januari. Januari. Kita control A. Untuk mengobloknya. Kita ganti warna putih. Ada yang salah. Oke. Kemudian kita bisa. Klik dua kali. Kita perbesar. Kita centang. Kemudian kita geser. Di sini. Kita blok lagi. Kita gunakan yang 24. Kita ganti lagi 25 aja. Kita kasih garis tepi. Bilih ok. Kita ambil aja di sini. Nah, seperti ini. Di sini. Kita pilih. Elips. Ara yang tanggal markui tool. Kota. Kita potong aja di sini. Yaitu. Kita baskan. Terus kita drag. Drag. Seperti ini. Lalu kemudian kita pilih di warna yang oranye ini. Oke. Tekan delete untuk memotong warna oranye tersebut. Lalu kemudian kita turun di. Kalau sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai. Teman-teman tinggal. Ini kita. Hidden. Nah. Ini akan. Kita gunakan. File. PNG. Agar nanti bisa. Terlihat. Di warna dasarnya. Kalau JPG. Kita muncul aja. Nanti di sini kita. Rubah. Ke format yang. JPG. Namun kalau PNG. Cepatnya. Yaitu. Pilih. Kita hidden aja. Di backgroundnya. Kemudian pilih yang PNG. Nah. Di sini bisa teman-teman tambahin juga. Coba di sini kita pilih. Ellipsical Marquee Tool. Kita tekan Shift. Oke. Seperti ini. Kemudian. Kita buat layer lagi. Layar keempat. Kita klik kanan. Pilih Transform Selection. Untuk mengecilkan. Kita sesuaikan aja di sini. Kita letakkan di sini. Kemudian. Kita. Pilih jendang. Kemudian. Warnanya. Kita ganti menjadi warna putih. Pilih Paint Bucket Tool. Kita. Tumpahkan. Kita. Apa itu namanya. Oh. Catkan di sini. Di posisi. Layer keempat. Kemudian. Ctrl D. Setelah itu. Kita bisa membuat tambahan lagi. Kita coba. Klik kanan. Oh. Kita duplikan aja. Di posisi. Ini aja ya. Nah di sini. Kita klik kanan. Pilih. Copy layer still. Kemudian. Kita klik di sini. Ini otomatis. Selanjutnya akan. Otomatis. Klik kanan. Oh. Sorry. Di sini kita klik kanan. Pilih paste layer still. Maka akan seperti ini bentuknya. Kalau belum selesai. Kita klik kanan. Pilih blending option. Kita pilih drop shadow. Kita perkecil lagi ukurannya. Oke. Kalau sudah selesai. Kemudian pilih text tool. Untuk membuat angka 1. Kita. Ctrl A. Untuk membloknya. Dari angka 1 ini. Kita. Warna. Putih. Menjadi warna hitam. Kemudian kita. Sesuaikan. Oke. Maka hasilnya. Seperti ini. Kurang lebihnya. Untuk membuat. Desain. Cara mendesain. Dengan menggunakan. Aplikasi. Photoshop CC. Yang. 2019. Nah. Ini yang bentuknya. Yang bundar-bundar. Terima kasih. Semoga teman-teman. Bisa memahainya. Oh ya. Kalau untuk menghilangkan. Garis gitnya. Teman-teman. Pilih view. Terus pilih. Klik. Clear. Canvas. Gwits. Nah. Maka akan terhapus. Dengan sendirinya. Kemudian. Disini teman-teman. Bisa menghidennya. Nah. Seperti ini. Teman-teman. Kalau bisa memasukkan. Gambar. Nanti. Akan seperti ini bentuknya. Coba kita ambil. Contoh. Disini. Kita gunakan. Oke. Kita gunakan. Wanya warna buah. Nah. Seperti ini. Nah. Kita kasih paling bawah. Oke. Seperti ini. Coba kita kontrol T. Maka posisinya. Bentuknya. Yaitu seperti ini bentuknya. Karena posisinya PNG. Tapi kalau JPG. Itu nanti akan tertutup. Seperti ini bentuknya. Nah. Seperti ini. Jadi gak kelihatan. Kalau di PNG. Nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat tutorial kami. Pada teman-teman semuanya. Mudah untuk memahaminya. Dan mempelajarinya. Jangan lupa. Like. Share. Dan subscribe-nya. Di channel kami. Dan jangan lupa. Aktifkan tombol. Lonceng. Di dekat subscribe. Untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dalam menyampaikan video tutorial dari kami. Karena kami juga masih belajar. Jangan lupa komentarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang dibahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.